namun ketika di pertama kali datang ke malaysia fakta bahwa dia terdapat di malaysia menutup mulutnya hehehehe wow hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya dan ini adalah Maksastra yeay oke semuanya, terima kasih telah menonton di video ini selamat datang kembali di channel saya hai Mttika hai Sika, bagaimana kabar? alhamdulillah, baik Mister oke Mstika, saya baik alhamdulillah Mstika, ketika berada di dekat kamu tuh aku dan orang-orang tuh pasti selalu haus haus? jadi butuh minum dulu Mstika hehehehe kamu memberikan haus hahahaha bukenya teman-teman semua nih selalu meminta, Mstika mana, Mstika mana, Mstika mana wow wow mereka meminta kamu lagi dan lagi Mstika, luar biasa sekalian auranya kamu tuh lho aduh kamu tuh ya hehehehe oke Mstika harian ada sebuah video yang bener-bener aku tunggu banget ini bener-bener aku favorit banget namun aku belum nonton videonya tuh katanya itu bakal bener-bener it's a real membuat orang-orang Jakarta anak Jakarta mana anak suaranya nih, anak Jakarta ini video dari teman kalian yang ngaku anak Jakarta ya hehehehe anak Jakarta yang akhirnya ke Malaysia untuk pertama kalinya wow dan anak Jakarta ini, lu tahu lah anak Jakarta atau banyak orang Indonesia orang-orang ketika itu berada di Malaysia maka mereka akan suka ceng-cengin apa ceng-cengin meledek meledek ya awalnya dia meledek ke Malaysia mereka dan komunitasnya meledek ke Malaysia namun ketika dia pertama kali datang ke Malaysia the fact that the fact that he found in Malaysia shut his mouth out hehehehe wow hehehehe aku ingin lihat ekspresinya bener aku juga pengen lihat ekspresinya bagaimana kah setelah dia mengatakan apal-apal yang seperti ini nah ternyata faktanya bikin dia terdiam wow apa yang membuat dia terdiam I really thought I never do here we go The First impression Skualumpur dari Jakarta here we go tadi gue bilang pertama kali gue ke Malaysia dan keseluruhan gue liat tadi kaca jendela kayak belum ada keajaiban ga ada feeling ke luar negerinya cuy yaaa ini dari jendela lu liat aja jendela cuy dari kaca jendela dari jendela belum kayak gue ke luar negeri Oke hah hahahaha Lihat apa, at least kalau ke Singapura, gue terus turun di Changi itu udah ngeliat, wah, modern nih kayaknya Oke, itu yang dia bilang Ini kayak gue di Kalimantan, gue nih Ini kayak gue di Kalimantan, nih, Mil Kalibata Ini kayak di Kalibata, gue nih, masih Dan air potnya gue liat agak-agak culun, Mil, ya Agak-agak culun tuh kayak biasa aja Sampai nih kita di Malaysia, nih Oh, selamat datang ke Malaysia, bro Lihat ini, Mil Dan blendingannya Kalimantan banget, nih, Malaysia, bro Hah? Gue dikasih hutan, nih, rem Dikasih hutan, katanya Arya, ini keren banget, cuy Ini baru nih, air potnya, dobrak banget, men Weh, dia langsung kagum Kaget Gue suka banget sama desain ini Ini tahun berapa, mas, air potnya? Eh, bisa lu ngomong-ngomong? Hehehehe Tahun berapa ini, mas air potnya? Gw? Sudah lama ya? Sudah lama, sudah lama aja, udah secang-cang Ada bang islam, bro, di Malaysia, bro Hah? Bang islam? Ada bang islam, ya? Wow Mungkin lo semua di vlog ngapain, bang? Lo ngomong muji-muji Malaysia, tadi di, itu, apa namanya Desainnya emang keren banget Awal kan gue bilang gini, pas gue turun tuh Gue gak ada feeling-feeling kekerenan atau luar negeri atau apa Yang Endo tuh suka bilang, tapi pas gue udah nyampe sini Gue kena udaranya dan desain tadi, sesimpel sebuah desain Itu kayak ngubah perspektif gue Nah, kan? Udara maju Wih, airportnya Udara maju Saatnya ada sini, pak? Ya Mau liat-liat? Ya Dan mereka pergi ke sana Gimana cara dia pakai tol? Pakai tol? Pakai tol Apa? Kok pakai ini? Gak pakai kartu Ada kartu, jadi kayak sensor ya? Sensor langsung Jadi kamu masukin uang di sini? Kredit? Atau kamu masukin uang di sini? Aku gak tau itu Kartu Kartu ya? Kartu Tonkat Oh, oke Ya Sebenernya kurang lebih sama sih, dia masukin kartu di sini Jadi, tapi kita gak perlu nge-temple-temple lagi Beda cuy, dia otomatis cuy Kok kita tuh masih pakai apa tuh? Apa? Tau Tau Masuk pakai tongkat Pak Filion ini tangga kota bukan? Oh temennya ini sudah pernah ke Malaysia Dia ini biar kayak Hmm, apa yang kamu bilang tentang Malaysia? Oh oke Gue dari tadi, gue ngeliat jalanannya tuh Tolnya tuh gak terlalu jauh beda sama Jakarta sih sebenernya Pemandangannya juga gak terlalu beda sama Jakarta Hmm Gak tau kotanya lebih bagus apa gak daripada Jakarta Gue serius, gue serius banget sama Malaysia Karena Kita selalu kayak ceng-cengan tentang Malaysia Tentang Tentang Indonesia tuh kayak Ngomongin kultur apa segala macem Rebutan kultur apa segala macem Dan gue pengen penasaran banget Malaysia tuh kayak gimana? Lebih bagus gak sih kotanya daripada Jakarta sebenernya? Aku juga penasaran karena belum pernah ya Oh Indonesia yang masih di sini? Wah, mistikul Wow, Indonesia yang masih di sini Semua kita bisa ke situ Hormat Indonesia yang masih di sini Kamu gak mau bilang sesuatu kayak Welcome to Kuala Lumpur? Ya, aku mau ke Kuala Lumpur Kurang street food jiwa lu Wiss Makan di mall kita Yaudah Banyak komplainya beradur kita ini Erwin seru juga cuy Gue ngobrol sama Erwin Gue bingung dia namanya Erwin Tapi dia gak bisa ngomong R cuy Ya Malaysia masih seperti itu R Mereka gak bilang R Lihat ini Wow, mallnya Banyak mall ya mister kayaknya ya Emil bagus anjing Hahaha Gak mau foto gue dulu Akhirnya Akhirnya Gak mau foto gue Mil Tapi ini bagus banget anjing Sedih sih Sedih sih gue Bahasa anak Jakarta emang kayak gini ya guys So sorry Gimana? Oh oke Akhirnya kamu bilang itu cuy Keren banget kalau kita apa sih, ternyata malu lompur sebagus itu sih, ini ada peradaban mil kayak gini mil itu ada peradaban iya, ini baru kayak ada yang jalan lalu lalang, jalan kaki dan gua surprise ya, gua lumayan surprise ini panasnya gila sih, ini kayak Jakarta wah, itu keren banget yang gokilnya, orang pada bilang kalau di Jakarta bagus, pasti orang gak ada yang mau jalan karena panas tapi disini enggak coy, orang pada jalan walaupun gua udah agak gak nyaman ya karena panas banget dan gua pake baju hitam juga tapi gua lompur gua kaget sih, gua gak ngira malaysia kayak gini wow, jadi pengen ke malaysia aduh, ini panasnya gila banget sih gua masih belum kelengan aja ha? kelengan lu ya emil udah kelengan cuy, dan kita sebenernya, emil abis ini sebenernya kita ada meeting dan sekarang cuma tinggal lagi nunggu aja, gua sedikit jalan-jalan doang tuh tadi di Kuala Lumpur dan gua sebenernya tadi makan cuma gak gua vlogging, cuma cuma sejak gua liat Kuala Lumpur ini, gua sedih banget sih sebagai warga negara Indonesia sebenernya gua sedih banget sekarang wow wow, aduh tapi keren banget loh Mister, kalo kita liat di pusat kotanya, momo, momo, aku terus merasa kayak liat, apa tau gak? apa? time square betul kamu time square, Allah tuh kayak, lu sih di Jepang ya, kalo aku di Jepang aku kan gitu pokoknya di Jepang dah gitu ya perempatan atau crossroad yang terkenal banget di Jepang itu itu luar biasa banget sih kalo, seperti ya, that's the thing ya, mungkin kita harus ambil pelajaran dari Sinonistika maksudnya don't never underestimate something before we know kebenaran sesungguhnya bener kita kan sometimes denger-denger aja kan denger opini orang denger opini orang kita termakan manusia begini, kita langsung tersulut wow dan dia ini salah satu orang itu yang cincengan atau ngeledek-ngeledek negara Malaysia dan dia bener-bener penasaran bener nggak sih Kuala Lumpur tuh bagus dari Jakarta karena menurut dia Jakarta tuh sudah sangat keren banget and then sampai di sana dia sedih hahaha sedih gue cuy karena dia nggak sesuai dengan harapan dia kenyataannya tuh wow bagus banget wah bagus banget ada peradaban gitu sama katanya nggak kayak orang Indonesia, mungkin panas dan nobody's there hanya mobil-mobil-mobil aja namun di, seperti yang aku bilang tadi seperti di Jepang gitu, perempatan kayak Sibuya atau mana yang bener-bener orang itu berlalu-lalang berjalan kaki dan low-walking gitu kayak orang kita manja sekali sedikit-sedikit naik mobil kalau menurut aku ya karena memang fasilitas umumnya di Malaysia itu sangat nyaman sekali Mister jadi mobilitas di pabrik-pabrik space gitu banyak, keren kan wow, that's the thing wow, finally the fact that he found in Malaysia bener-bener shut his mouth up kenal dan mohon maaf, that's Indonesia that's Jakarta's young people set sentence dengan bahasa-bahasa seperti itu saya, aku nggak, aku nggak cut, karena to show that he's a real Jakarta young generation misalnya, kita tuh makanya jangan pernah memandang sebelah mata atau dengan mata kunci bener-bener, cek-cek dulu cek faktanya, makanya nonton belt sastra bahkan ya even though not the fact about Malaysia what's wrong sastra bener, kita disini kasih informasi yang bener-bener bener affair, tidak kami lebihkan tidak ada kami kurangkan apa yang ada yaudah segini-gini aja kita akan ditambah-tambah atau bumbu-bumbuin fakta adalah fakta disini, disini dan lagi-lagi mistika dia tuh kaget awal dia turun dari airport yes kita disuguhin hutan ya iya begini banget dan nothing surprise nothing impress me that much but and then keluar dari lorong itu lorong jalan itu dan dia masuk ke aula utama dari pada airport waduh liat keren cuy keren cuy selalu ngeliat katanya wah keren tapi yang paling aku keren lagi ya mistah tol ya tol juga sih kayaknya itu bakal akan segera ada di Indonesia semoga dengan makanya seperti karena di Indonesia masih kayak tapping dengan tongkat apapun lu ya kayak tongsis kayak tongsis-tongkat lagi wah luar biasa banget itu tinggal uset iyalah itu bisa mengurangi kemacetan juga lah mistah kita kan tapping-tapping itu jatuh kartunya repot lagi lah namun ini sudah otomatiknya pilih-pilih tinggal lewat doang bener jadi gak usah nunggu-nunggu kenapa gak terpikir lagi selama ini kenapa gak terpikirkan oleh kita pemerintah kita harus nonton harus nonton about sex right juga pemerintah Indonesia sepertinya ya wow keren banget ya yes lagi-lagi kamu bilang apa yang bagus di Malaysia ayo kita ambil seperti ini dan apa yang bagus di Jakarta ataupun di Indonesia ayo Malaysia juga ambil tidak masalah apa yang jelek apa yang negatif gak usah diambil seperti itu as simple as that tidak ada maksud apa-apa itulah fungsinya kita berne tetangga bernegara samping-sampingan ambil positifnya gak masalah kok dan Malaysia akan sangat senang ketika Indonesia juga belajar dari Malaysia dan Indonesia akan senang juga ketika Malaysia belajar dari Indonesia selalu cari yang baik-baik ya selalu cari yang baik-baik itu fungsi kita sebagai jiran ataupun negara wow semua ini ini video sangat menarik dan jika ada video-video seperti ini let us know di kamar bos oke terima kasih banyak untuk mengirimkan terima kasih banyak semoga semoga Anda dapat mencari dan dapat mencari terima kasih banyak dan jangan lupa di channel ini jangan lupa di channel ini jangan lupa di channel ini Indonesia Indonesia bye Indonesia love Malaysia that's for sure always always bye everyone bye 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 bye